Pemirsa Dasyatnya Weekend kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dengan format lebih fresh dan seru. Kali ini, dengan mengambil lokasi di Taman Elektrik Pustam Kota Tangrang, Banten, pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, beberapa bintang tamu ternama tampil memukau. Di Pandu Presenter kenamaan Ruben Onsu, Tara Budiman, Umi Kwari, dan Rizky Biler, hari pertama Dasyatnya Weekend dimeriahkan oleh Betran Peto, Five Minutes, Paulana Ardiansyah, dan Jelita Jeli. Senang ya karena ngeliat tanggung musik kembali ada lagi. Jadi ya bangga lah bisa menjadi bagian di Dasyat. Dengan adanya acara ini, saya juga kadang-kadang bernostalgia gitu. Ngingat akan kembali dan atau bernostalgia lah terhadap band-band lawas gitu ya. Sementara itu hadir pula para pemain sinetron cerita Cinta SMA, yang merupakan salah satu sinetron unggulan di RCTI, terdiri dari Ketifa Kandi, Ari Nugroho, Zayan Saka, dan Kela Afzah. Ayu, 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 ayu. Seru lah pokoknya, host-hostnya seru, pemain-pemainnya seru, meskipun ada yang ngeselin di sebelah saya. Aku ikutan seneng dong pastinya, karena rame banget orangnya. Happy lah, excited banget pastinya. Setiap lokasi pasti punya vibes-nya masing-masing ya, dan punya keseruannya masing-masing. Ditambah kan ada pengisi acaranya yang berbeda-beda, host yang berbeda-beda juga. Jadi pastinya punya kesan tersendiri buat aku di setiap lokasi. Kayaknya seneng banget ya soalnya meriah banget dan juga bintang tamunya juga luar biasa banget bisa ngajak masyarakat di Tangerang ini untuk happy-happy. Penting banget sih adanya dasyat ini kan bagus banget jadi masyarakat lebih tahu kita, lebih kenal kita yang pendatang baru. Selain itu, acara dasyatnya weekend juga menghadirkan kejutan spesial dengan hadirnya Betran Peto Putra Onsu. Penyanyi yang garip di sapa Onyo ini menyanyikan sebuah lagu untuk ayahnya Ruben Onsu. Lagu itu terlantun dengan syahdu hingga membuat baper penonton karena berisi kenangan akan perjuangan seorang ayah untuk anaknya. Aksi Onyo itu bahkan membuat Ruben Onsu terharu apalagi saat ia teringat bagaimana perjuangan putranya itu meraih karir di dunia hiburan tanah air. Jangan lupa saksikan kita di panggung-panggung dasyat berikutnya di kota-kota lain insya Allah sambil promo sinetron kita juga cerita SM. Terima kasih. 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 bergabung dengan tim Nas Indonesia untuk memperkuat lini depan. Terima kasih oleh, walaupun dalam situasi tim nasional kita ketatakan, dia masih punya komitmen. Jadi ya ini merah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penampilan Ashanti dan Arsi misalkan yang jadi sorotan. Pasalnya, outfit keduanya terlihat begitu heboh. Ashanti memilih setelan berwarna gold dan dipadupadankan dengan high heels berwarna senada yang membuat Ashanti terlihat begitu kemilau dan elegan. Sementara Arsi menggunakan dress lutut dengan payet metalik yang membuat Arsi terlihat berkilau, namun tetap terlihat casual antara sneaker yang digunakannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berbeda dengan aura Hermansyah, justru memilih menggunakan outfit yang simpel dengan menggunakan celana kargo coklat dipadankan dengan inner berwarna bagi serta blazer dan kludung berwarna senada, namun tetap terlihat stylish dong pastinya. Sementara Azriel memilih menggunakan kaos berwarna hitam. Benar-benar jadi parade outfit selebritas tanah air nih, sampai-sampai Gempi Naura Martin pun juga bikin warganet South Park dengan outfit yang digunakannya lho. Gempi yang datang ditemani sang ayah, Gading Martin, terlihat mengenakan dress gold dengan lengan pendek yang sedikit menggelembung dengan sentuhan rendah di bagian dada, membuat penampilan Gempi terlihat manis dan elegan. Sementara Papa Gading justru tampil simpel hanya menggunakan kaos berwarna putih. Wah, kirain Papa Gading mau tampil all up juga kayak Gempi? Sementara Ayu Ting Ting dan putrinya Bilki Sumairah Raza justru memilih outfit yang simpel ala Korean style. Mengenakan atasan tanpa lengan berwarna abu-abu, namun tetap ada sentuhan bling-bling dipadukan dengan rok berwarna senada. Sementara Bilkis tampil dengan atasan coklat serta rok putih dan sepatu sneaker yang membuat Bilkis terlihat manis. Rupanya sebelum hadir untuk menonton Lisa Blackpink, Ayu rupanya menyempatkan diri untuk menjalani perawatan wajah di salah satu klinik kecantikan agar dirinya bisa tampil cetar membahana seperti idolanya. Jadi setiap hari juga kan kita harus tampil sebagus mungkin. Mungkin karena banyak-banyak ibadah kali ya. Jadi biar orang lihat kita awet muda terus. Oke? Sementara itu, jika banyak selebriti memilih menjalani operasi plastik alias Oplus demi terlihat cantik ataupun awet muda, Amanda Manopo yang kini disibukan dengan syuting stripping Cinta Yasmin rupanya punya cara jitu agar bisa tetap tampil fresh dan cantik di depan publik tanpa harus Oplus. Dan yang paling menarik, Amanda biasa ia disapa sama sekali tak pernah memoles wajahnya dengan riasan ketika syuting. Hmm, gak pake riasan aja cantik banget ya. Apalagi wajahnya dipoles, pasti makin cantik deh. Oke. Lagi di anestesi dulu dan aku lagi cobain ini milky superstar. Harganya 85 juta. Kata gue juga kaget ini motor masuk ke dalam ini. Terus abis itu hari ini mau milky bium sama milky baby eyes. Jadi hari ini memang mau bikin muka jadi tambah lebih fresh ya dok ya? Kebutuhan aku sih. Kebutuhan aku tapi pasti untuk Yasmin juga. Karena supaya Yasmin kan Yasmin yang terpapang di televisi ya. Jadi supaya Yasminnya jadi makin cantik gitu. Amanda memilih menjalani beberapa treatment agar wajahnya tetap cantik dan fresh meski dirinya harus menjalani syuting stripping bahkan kerap begadang. Lantas benarkah demi tampil cantik, Amanda tak ragu-ragu merogoh kocek hampir ratusan juta rupiah. Ini memang menyisihkan uang untuk treatment pastinya. Mau berapapun kalau memang kualitasnya bagus dan kualitasnya juga bikin kulit jadi tambah lebih cerah, putih. Terus abis itu ada stem cellnya juga untuk badan akan lebih baik lagi ke depannya pasti akan aku lakuin. Tentu saja semua itu butuh uang yang tak sedikit jumlahnya. Lantas benarkah meski kini memiliki tubuh yang ideal, Amanda masih tak pede dengan pipinya yang dinilai terlalu cabi? Karena udah angle kiri kanan udah ngetah masalah. Udah ngetah masalah. Kisah Selain itu, sinetron Cinta Yasmin resmi mencapai 100 episode lebih. Sebagai bentuk rasa syukur atas semua capaian hingga saat ini, para pemain, kru, mengheret acara Tasha Kuran sekaligus berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim piyato. Terima kasih, Mofir. Boleh kembali ke tempat yang masih ada. Satu, dua. Ciela. Nah, terima kasih banyak yang terima kasih kepada teman-teman hari ini, teman-teman. Ya, karena saya pasti senang kita berbagi lah ya. Ya, setidaknya kita merasa senang. Jadi ya, kita pengen berbagi lagi juga sama anak-anak yatim. Ya, kita dapat rezeki dari Tuhan, kita berbagi sama orang-orang sekitar supaya bisa merasakan apa yang kita rasain. Penting kita memberikan performa yang baik aja untuk R.S.T.I. Terus, disini aku dipasangkan partner aku kini, terus kita mencoba gimana caranya kita memberikan sesuatu hal yang beda, terus segala macem. Akhirnya nyentuh di 100 episode menurut aku ya, di saat di jam prime time pasti akan menjadi sebuah challenging lah buat kita semua ada disini, gimana cara untuk bisa bertahan. Adian sih kita bersyukur, kita milestone sendiri bisa hanya sampai 100 episode, kurang-kurang akan 100-100 terus lah, maksudnya 200-300 stand seharusnya. Kita bersyukur semua, karena gimana pun juga ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Di sana ada perjuangan yang sangat luar biasa dari semua tim pemain dan juga semua kru, ya tentunya bersyukur sih terutama. Karena gimana pun juga kita diberi kesehatan sampai sekarang. Tentu saja sinetron cinta Yasmin ini menjadi capa yang terpanjang Kenny Austin dalam sejarah karirnya dalam sinetron. Hal itu tentu saja membuat pemeran Dr. Romeo itu tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya di hadapan publik. Well, selamat ya untuk para pemain, kru dan khususnya untuk Kenny, akhirnya bisa merasakan sinetron panjang. Aku bersyukur ya bisa dicapai episode. Akhirnya aku dapat judul yang lumayan panjang. Mudah-mudahan, ini bisa jadi rekor terpanjang dalam judulnya. Senang banget deh dengernya. Tentu saja untuk berada di titik saat ini memang tak mudah. Berkat kerja keras pemain dan juga kru, akhirnya sinetron cinta Yasmin menjadi salah satu sinetron yang dicintai para penonton. Wah, kongkrats ya untuk para pemain dan kru. Misalkan kita semua ceritanya gak berjalan, harus ada bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbu mereka inilah yang bikin menjadi baik. Yang bikin jadi 100 episode juga karena semuanya. Bukan karena dari kita berdua gak? Pasti dari Mba Dia, dari Opras, dari Baskara, Bu Ajeng, Rangga, Alisa itu dari semuanya. Jadi ya, kalau misalkan kita berdua doang, gak bisa. Untuk sejauh ini yang pastinya kita ngomongin kesulitan aja dulu. Kalau misalkan di dalam sebuah pekerjaan tidak ada yang bisa mengimbangi dengan sangat baik, semuanya pasti akan kacau balau. Tapi menurut aku di sini, kita sama-sama bukan ingin menonjol kita yang paling hebat. Kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik supaya kita sama-sama bisa bangkit bareng-bareng. Kita sebagai pemain sih, 100% kita kasih performance terbagus. Jadi, walaupun ada kekurangan sedikit cerita itu, ya setidaknya bisa sedikit diampunin lah. Terima kasih telah menonton! Keyboardist dan vokalis Sabian Gambus, Ayus dan Nisa Sabian lagi-lagi diterpa isu menikah Siri. Isu itu kembali mencuat setelah Riri Virus, mantan istri Ayus, memposting kalimat yang menyeratkan Ayus sudah membuka lembaran baru bersama wanita lain. Usai merayakan ulang tahun anaknya bersama Ayus, Riri memposting kalimat bernada bijak di Instagramnya. Mungkin cerita kita sudah selesai, tapi cerita keluarga ini akan terus berlanjut. Demi dua malaikat kecil yang paling kita cintai, berpisah bukan berarti tidak peduli. Kita tetap satu tim, bekerja sama untuk menghadirkan dunia yang penuh cinta untuk anak. Walaupun kamu sudah memiliki kehidupan baru, tapi ada satu ikatan kita yang tak akan pernah berubah, anak. Demikian postingan Riri yang membuat netizen auto menduga Ayus sudah punya kehidupan baru dengan Nisa. Pasalnya, sejak tahun 2021, mereka ramai diberitakan menjalin hubungan spesial seperti yang diakui oleh keluarga Ayus dan tersirat pula dalam klarifikasi Ayus melalui video yang diunggahnya sendiri. Nisa, Nisa udah. Batu yang dulu apa yang dulu? Hah? Udah, Umi dulu, Umi dulu. Yaudah, Umi aja yang main kita. Eh, Nisa aja. Ya, siap. Tapi jangan-jangan yang susah-susah. Udah, timaafan. Keduanya tidak ditutupi airnya. Perkutu ikhahami itu terjadi lagi. Jadi, kami orang-orang yang tahu bagaimana tulusnya kayak Riri, kami yang merasa sakit hati, Udok. Assalamualaikum, saya Ayus Sabian. ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kehilapan yang saya lakukan. Riri pun menyebut penyebab perceraian dirinya dengan Ayus lantaran kehadiran wanita idaman lain, meski Riri tak mau secara gamblang menyebut Nisa. Udah jalannya bakalan ketahuan kali ya. Maksudnya, aku gak minta dan aku gak cari tahu emang Allah yang ngebuka. yaudah aku ngelihat dari chat sih waktu itu. di handphonenya langsung. iya. kata-katanya sayang. kata-katanya sih panggilan buat dia. Tapi aku gak cari tahu juga. beberapa minggu pasca hubungan Ayus dan Nisa terbongkar, sempat muncul pula isu mereka sudah menikah siri. Isu menikah siri menyeruak lantaran Nisa yang tinggal di kawasan Pondok Gede dan memiliki IKTP wilayah Jakarta Timur, tak pernah meminta surat izin menikah di kelurahan Pondok Gede. Dan saat itu, KUA Pondok Gede pun sudah mengklarifikasi bahwa tak pernah ada pernikahan antara Koiru Nisa dengan Ahmad Ayus seperti yang digembar-gemborkan sejumlah akun gosip. Tapi benarkah sekarang Ayus dan Nisa sudah menghalalkan hubungan mereka secara resmi? Kakeknya Ayus itu guru ngaji saya. Ya semenjak mulai deket pun saya gak pernah sama sekali masuk wilayah privasi. Saya sampai detik ini Alhamdulillah tuh gak pernah kepo. Jadi kalau ketemu tuh gak pernah ngobrol masalah itu, gak pernah nanya-nanya. Ya sampai detik ini Ayus dan Nisa tak pernah mengkonfirmasi status hubungan mereka hingga asumsi negatif pun terus bermunculan. sebaik-baiknya pernikahan ya pernikahan yang dikumumkan secara luas. Sah-sah aja kan ada ada pernikahan yang sah di mata agama pernikahan yang sah di mata negara kan. Tapi jangan lupa ada hukum, peraturan, undang-undang negara juga yang harus kita pastikan. Itulah kesempurnaan iman seorang muslim. Terlepas dari masalah apapun ya. Asumsi negatif juga sempat menerpa penyanyi Reza Artamevia. Ibunda Zahwa dan Aliyah Masait itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang senilai 18,5 miliar oleh rekan bisnisnya yang berinisial IM. Laporan itu diterima pada 14 November lalu. Namun sehari kemudian, Reza dan kuasa hukumnya muncul di Bares Krim Mabes Polri terkait kasus yang sama. Usut punya usut, ternyata Reza sudah lebih dulu melaporkan IM atas dugaan penipuan bisnis berlian senilai 150 miliar tepatnya pada 6 November lalu. Lalu benarkah kedatangan Reza pada Jumat lalu untuk melengkapi BAP terkait statusnya sebagai pelapor? Seperti apa kronologi kasus dugaan penipuan bisnis berlian versi Reza dan IM? Intinya, saya punya berlian senilai 150, itu sudah 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Dari yang 150 M itu ada jumlah yang kita sepakati. Nah, mereka baru berikan kepada saya 18,5. Kemudian kita tunggu dan sudah menandatangani yang tadi itu. Ditandatangani bersama oleh saya dan mereka. Kemudian sisanya itu kita tunggu, kita tunggu terus dari tanggal, dari bulan Agustus 22 itu sampai sampai saat ini tidak dipenuhi. Sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya. Ini perkenalannya sangat singkat sekali. Dia diundang ke Peska ulang tahun, gitu kan, seorang teman dan kenal di situ oleh RA. Diperkenalkan di bulan Juni, transaksi Juli, sampai dengan Agustus, sampai dengan sekarang. Transaksi pertama itu dari 8 miliar menjadi 2 miliar. menjadi 10, keuntungannya 10, keuntungannya 2. Keuntungannya 2 dan yang kedua 4,5 jadi keuntungan 8 dan yang terakhir 7. Saya sudah lakukan pengaduan ini semenjak tanggal 6 November. 6 November kita sudah ajukan pengajuan. Ya, Reza Taman Ampik telah menerima uang 18,5 miliar dari IM untuk pembayaran berlian dengan nilai total transaksi sebesar 150 miliar. Menurut Mertuatorik Halilintar itu, IM punya waktu untuk menunasi pembayaran dari 2 Agustus hingga 2 Oktober 2024 namun tak kunjung membayar. Padahal Reza sudah memberikan 9 butir berlian kepada IM. Kepada Awak Media, pelantun lagu keabadian itu memperlihatkan surat yang menyatakan bahwa berliannya adalah asli bukan palsu seperti yang ditudingkan IM. Lihat asli ini nah, kemudian saya lihat saya nggak mau karena kan kita udah serahkan semuanya ke baris krim ya. Dalam proses percelangnya waktu dilakukanlah pemeriksaan di laboratorium. Jadi kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14 yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Yang awal kita hanya cek 2 lalu setelah itu pengecekan untuk ke 9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. karena sudah ditangani tim penyidik Reza enggan bicara panjang lebar soal bisnis belian yang berujung di ranah hukum itu. Reza mengaku bisnis belian hanya sampingan namun ia tak mengira nama baiknya dicemarkan oleh rekan bisnisnya sendiri. Lalu benarkah Reza kehilangan banyak kontrak kelantaran pihak endorsement ingin menunggu sampai kasus hukumnya selesai lebih dulu? Ini bisnis sampingan aja semenjak beberapa tahun belakangan ini gitu ya oke nama baik yang pasti ya ini nama baik gitu nama baik gitu aja yang jadi jelas saya ingin meluruskan dengan sejelas-jelasnya gitu. Perjalanan yang sampai di cancel gak sih mbak? Mungkin gara-gara permasan ini? Tidak, tidak, tidak. Tapi yang pasti kita tidak mau ini berkembang ke arah yang tidak kita inginkan. Sementara itu duka mendalam menyelimuti keluarga aktor kawakan Pete Pagau lantaran Mahmuda Sadika Aziz yang kerapisapa Cep Mudi istri sang aktor meninggal dunia. Informasi duka ini diketahui dari postingan Nisha Ahmad yang merupakan keponakan dari Pete Pagau dan dikuatkan dengan ucapan bela sungkawan dan mendalam dari Ami Kanita. Beliau tidak sakit. meninggal pada saat tidur. Kemarin siang kami masih jalan-jalan bersama anak bersama cucu. Makan di Metropolitan Mall makan siang di sana sore pulang biasa malam tidur dia nemenin cucu nemenin anak tidur kurang lebih ya 11 lewat begitu dia kedengeran ngorok sama anak saya dia turun lihat ibunya lagi dalam keadaan tidak sadar terus digoyang-goyang tidak ada respon. Biasa-biasanya dicolek sedikit dia terbangun. Jadi memang tidak ada keluhan sakit apapun. Waktu bawa ke rumah sakit pun kemungkinan dia sudah tidak ada tapi kita tidak percaya kita harus minta tolong ke rumah sakit. dan 1230 0030 dinyatakan meninggal oleh dokter. Kepergian Omar Huma di usia 71 tahun jelas membuat Pit Pagau merasa sangat kehilangan. lantaran Omar Huma telah menemaninya selama 18 tahun pernikahan. Itu sebabnya Pit Tahanti mengungkapkan rasa bangga dan tetap mengenang perempuan yang dianggap sangat berdedikasi dalam kehidupannya. kaget merasa kehilangan apa sih sesuatu tiba-tiba hilang begitu dari muda dari mulai kami bersama dia selalu buat nasi goreng untuk saya atau dia belanja nasi uduk begitu bukan hanya Pit Pagau Amti Amalia pun merasa kehilangan sosok mama yang luar biasa yang kini telah terbaring di pembaringan keabadiannya di TPU Pedurenan Bantar Gebang Bekasi sekitar pukul 11 kemarin. Amti Amali mengaku terpukul lantaran keinginan Omar Huma untuk belibur ke Malaysia tidak kesampaian. Suka mener kamu itu suka diiniin gitu sama siapa itu suka supaya isilahnya untuk manjain gitu suka manjain jadi kadang-kadang bikin amal malah bijitin segala macam gitu ke mama ya mungkin itu yang berkesan sama mungkin mungkin itu yang berkesan memang ada rencana tahun depan rencana kami mau ke luar negeri keluar negerinya kan kelusakan dari Kalimantan kita mau ke Kucing Kucing lagi dia pernah ke Kucing dia senang ke Kucing begitu selamat menikmati selamat menikmati